Kenapa hijrah? Dalam arti karena di dalam dirinya udah mulai ada kekhawatiran aja sih, ada kebimbangan. Kalau udah hijrah pasti banyak masalah? Nggak juga sih, lu juga pasti di kerjaan lu banyak masalah gitu. Insya Allah justru yang hijrah itu pasti akan merasakan kesulitan tapi terasa mudah. Ya memang bisnis tahun pertama jangan heran kalau rugi. Karena waktu main band juga awalnya sama ngerangkak gitu. Kita nggak tahu, kita nggak tahu ilmunya. Semakin digelutin, insya Allah semakin lancar. Nah itu dipakai prinsip itu tapi di bidang yang halal insya Allah. Kalau saya berkaca pada kesalahan saya sendiri waktu mulai bisnis adalah prinsipnya jangan mencoba untuk melakukan semuanya sendiri. Nah Alhamdulillah insya Allah kalau ada solusi gitu buat anak misalnya pribadi oke fokusnya di desain misalnya. Udah marketing harus diserahin ke orang lain, bikin konten harus diserahin sama orang lain. Kalau nggak, nggak balance. Hari ini sibuk desain. Besok sibuk marketing. Nggak bisa yang ada malah nggak akan jalan secara stabil ya. Kita kasih solusi.